Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel SMK Marik Banjumas Kita kembali lagi di Obama Obrolasi Manubah Yeay Kembali lagi bersama saya Arifat Umum Karomah Kali ini kita kedatangan kamu lagi Dari alumni SMK Marik Banjumas Siapa dia? Yaitu Mbak Siapa? Mbak Meldiana Mbak Meldiana Oke Oke nih Mbak Meldiana sehat? Alhamdulillah sehat dong Arifat sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Tetap jaga imun ya Walaupun kondisi sakini ya Seperti kayak gini Betul Oh ya Mbak Meldy Iya Lulusan tahun berapa ya? Lulusan tahun 2020 2020 Bentar Berarti bareng dengan Mbak Lia ya? Iya bener banget Itu dulu sekelas sama Lia Oh sekelas Berarti lulusan Corona ya? Iya Lulusan pertama ya? Iya Apa ya kayak memang gak ada kenangan-kenangan sama sekali gitu kan? Iya emang bener Emang gak ada kenangan-kenangan atau perpisahan Cuma kita ya udahlah terima aja Udah kayak gitu ya? Iya Gimana lagi? Gak bisa di waksain Gimana lagi? Mau umum kan alam ini Iya Sepas dulu Pas jadi siswi di SMK Marif Kegiatannya apa aja? Kalau dulu saya ikut organisasi OSIS Terus ikut juga Pramoka Terus seni Baik juga ya Berarti sama gak ya Mbak Lia Ikut OSIS? Iya sama Dulu kalau di periode pertama itu Lia jadi sekretaris Aku bendaharanya Gitu Kalau gak salah tuh Mbak Lia pernah juga jadi ketua ya? Iya Itu tuh di angkatan periode kedua Nah disitu aku jadi sekretarisnya Lia Andini gitu Sering lah bareng-bareng Bareng-bareng ya Iya jadi sekelas juga sebetulnya Iya sekelas juga Jadi sama-sama berjuang bareng gitu lah Oh menjatuhkan gak nih? Oh tidak dong Gak ada yang menjatuhkan Kita bersaing sehat Iya Dengan sehat kualiat Alhamdulillah Sampai saat ini sehat Iya Jadi dulu pernah ikut Pramoka juga? Ikut Iya Liat juga ikut kok Jadi kayak samaan loh organisasinya yang diikutin gitu Kalau aku taunya Mbak Lia ikutnya Apa? Pas Kip Karena kan aku juga kebetulan ikut Pas Kip juga Kalau Pramuka aku kurang tahu gitu Baru lah jadi di Pramuka Kalau di Pramuka jadi anggota aja sih Untuk nyeru-nyeruin ini Ikut Pramuka Dulu yang diikutin Pramuka ikut Lomba Yel-Yel di Pring Sewu Wah di Pring Sewu Iya Alhamdulillah dapat juara satu Wah bagus Cuma kalau untuk PBB-nya mungkin karena postur tubuh nih kurang memadai Jadi gak ikut Oh jadi efek juga ya sama postur tubuh? Iya dong Kalau Pramuka pas Kibra itu yang dicari itu pastinya yang tinggi Terus tubuhnya juga memadai gitu Kalau aku mah dari SD sih Tapi kalau pas SMP-SMK jarang lah ikut kegiatan Pramuka atau ini-ini Gitu balik lebih ke akademis Kalau gak ada akademisnya ada juga? Ada yang diikutin dari SD sampai SMP itu ikut lombanya matematika Oh matematika mantap Iya Cuma karena di SMK gak ada akademis lebih tertuju di keterampilan Jadi ikutnya ya mengikut keterampilan itu Kayak ikut lomba seni ataupun Pramuka atau kegiatan lainnya Jadi sampai SMK dibawa terus ya Iya Alhamdulillah Sekarang udah jadi alumni Terus ke lombanya kan kemarin jadi kadang pemandu acara MC gitu kan di tempat-tempat yang menunggu itu kan gitu Bawa acara ke lomba sekarang apakah? Saya kesibukannya kuliah sama ngajar bimbel Iya jadi SMK itu menerapkan prinsip BMW ya Iya Bekerja, melanjutkan, berusaha Berarti mbak sekarang melanjutkan ya Iya melanjutkan Soalnya di SMK itu gak cuman siap kerja atau siap usaha aja Tapi juga bisa melanjutkan ke bidang pendidikan di kuliah Kuliahnya di mana? Aku kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Hmm ambil jurusan apa kak? Jurusan pendidikan guru sekolah dasar Iya Jadi dia jadi nanti kalau udah lulus gitu Nggak jadi ke SD SD Iya jadi guru wali kelas Gitu Kalau di kuliah masih ikut organisasi? Masih ikut Walaupun sampai kuliah Iya justru yang dikembangkan di SMK Ma'ari Banyu Mas ini harus dikembangkan juga Itu lebih semangat ya Iya Karena kalau dulu kan nggak bisa apa-apa Di sana Alhamdulillah terbantu Karena sebelumnya kita udah latihan, belajar dari sini gitu kan ya Jadi SMK ini mendidik gitu ya Biar ke depan itu kita tuh Lebih baik lagi Kita nggak aja tertuju ke satu tujuan gitu Kita bisa berbagai tujuan gitu kan Iya bener banget Jadi di sana ada manfaatnya gitu Bisa terpakai gitu lah secara tidak langsungnya gitu Jadi ya apa ya Mbak juga dari SMK bisa ikut organisasi-organisasi Terus pas kuliah lebih giat lagi gitu Tapi pas di kuliah masih ikut peramuka? Masih ikut Kalau di universitas itu namanya racana Iya ya sama kayak peramuka kegiatannya Hampir kayak SMK Cuma di sana itu lebih kayak banyak acara Kita jadi penanggung jawab gitu Juga pernah kema gitu Sampai lima hari juga pernah Lima hari? Pernah? Iya Sampai jalan dua hari Mulai dari Jumat sore sampai minggu sore Itu? Itu nggak capek? Iya capek lah Masa nggak capek Gue ini ceritain nggak sih? Dikit-dikit gitu Biar buat ya pengalaman gitu Siswi-siswi yang marahnya begini ya Ya ikut peramuka Supaya mereka lebih mendalam Kira peramuka tuh sampai ke jalan berikutnya gitu Iya Kalau itu kan kema lima hari itu Karena pengambilan bed pandega Kalau di sini tuh kan ada bantara dan laksana Nah di sana pandega Jadi itu dites kelima hari kemah Tapi sambil kuliah juga Kita tidak lupa untuk kuliah Di hari Rabu, Kamis, Jumat itu masuk kuliah Terus di hari Jumat sore itu udah mulai jalan Terus tidur Tidur di jalan Jadi kayak Kamisnya mau safir ya? Iya bisa jadi safir sih Terus Itu kalau makan Kita gimana? Kalau makan ya berhenti Bisa di depan musola, mahjid Kita masuk di situ Karena kita juga bawa kompor gitu Bawa kompor? Maksudnya gimana tuh? Bukan taunya kompor yang dipakai buat master itu Bukan yang kayak gitu Kompornya tuh yang kompor kecil Portable gitu Jadi kalau enggak kita bikin kompor darurat dan kaleng gitu Nah terus kita berhenti Udah bawa makanan Bawa wajan Jangan lupa Nanti bingung masaknya gimana Jadi bawa tas gede gitu ya? Bawa kayak Lil Kalau diceritain ya seru Ya senang ya capek Ya gimana ya? Kalau aku mau Udah ya auto kurus sih Udah udah gak tau berbentuk apa Cuman yang diikutin juga gak Pramuka aja sih Lebih khususnya di Himpunan mahasiswa PGSD Karena aku kan jurusannya PGSD Nah aku juga ikut itu Jadi kalau Kenapa alasan nyakai gitu Ngambil jurusan PGSD? Karena itu udah Kayak termotivasi pada diri Kalau kita harus bisa bermanfaat untuk anak-anak gitu Karena generasi selanjutnya itu kan anak-anak Iya Jadi setidaknya kita bisa ngajarin anak-anak gitu lah Juga suka anak-anak Ya awalnya memang disuruh orang tua ya Karena kan tadinya Pinginnya daftarnya matematika Tapi karena udah disuruhnya PGSD dari orang tua Ya udah ngeket aja yang penting positif Dan aku Iya dan aku juga suka Ya udah gak masalah gitu Ya emang enak juga sih Kalau emang kita udah Yaudah gak apa-apa jalanin aja Gimana ke depannya gitu Jadi pas Taka Runi pas di SMK nya Untuk aku sendiri Karena aku juga Kan terbandingan Pengennya juga melanjutkan Iya Tapi kan gak tau juga nih Kedepannya kita bagaimana Aku sih pengennya melanjutkan gitu Jadi lu lalu kata apa sih Pandangan kita tuh ke depannya gitu loh Biar buat nambah semangat Atau apa gitu loh Kata-kata Ya yang penting sih Dari SMK itu semangat Berjuang gitu Kalau punya tujuan ya kita harus ekatin gitu Kalau kita bisa Kalau misal kita cuma punya Keinginan tapi gak berusaha Ya sama aja bohong gitu kan ya Terus kalau kita ngambil Apa yang kita suka Kita telatahin aja gitu Jadi berawal dari yang kita suka ya Iya Sudah dirubahin Kalau misalnya gak suka ya Gimana mau beradetasinya gitu kan ya Jadi semuanya juga berawal dari diri kita sendiri gitu ya Iya Ya aku juga emang kayak gitu Tapi terkadang tuh Punya banyak hal-halan gitu Dari teman-teman Atau gimana Kalau dulu tuh kakak nih Pas masa ikut-ikut organisasi tuh Ada gak sih teman-teman yang memang Ucapannya tuh kadang membuat kita tuh Down gitu Kadang kalau kita gak semangat lagi gitu Ada gak sih? Ada Pasti ada Ada juga yang bikin semangat juga ada Ya Sebelas-jbelas Imbang lah Dari orang tua juga Ikut organisasi awalnya gak didukung kan ya Karena Sibuk kesana kesini Ya capek juga sih ya Terus pulangnya sore Terus sering dibanding-bandingkan dengan orang lain yang pulangnya Awal Awal Jadi Ya kenapa itu itu organisasi Kegiatan-kegiatan Bikin capek aja gitu Tapi Dari situ Lama-lama orang tua mendukung Dan teman-teman juga Ya sama aja awalnya seperti itu Pastikan Kita sering keluar kelas nih Ya Sering gak ngikutin pelajaran Nah itu Sering di komen gitu Tapi Dari situ Mereka tahu Manfaatnya gitu Dari yang contohnya Aku nih gak bisa Ngomong apa-apa Ngomong di depan aja Nerves gitu ya Dedet Sekarang ya Alhamdulillah Lebih baik daripada sebelumnya gitu Jadi kakak dulu nih Pemalu atau gimana nih Dulunya Terus sampe kalau ngomong di depan orang tuh Dedet atau gimana Ya Pemalu Jarang Kayak jarang ngomong di depan kah Jarang Ya jarang Jadi di SMK itu Baru belajar ngomong itu Di SMK lah Pertama kali Di kelas 10 Iya bener Jadi dulu Gimana tuh cara kan Malu ngomong-ngomong gitu Tapi Cara beradang kasin gimana Ya karena Kebawa teman-teman Soalnya teman-teman yang Di SMK ini Aku ketemu teman-teman Yang aktif gitu Yang suka kegiatan Jadi Ngikut Ngikut semangat Sebabu ada efeknya juga ya Iya bener-bener Dan efeknya juga sampe sekarang gitu Kebawa sampe Ini sampe Apa Kuliah Sampe Ini sampe Sekarang lah Iya Dan sekarang Arifah kelas berapa? Aku sih kelas 10 Wah Kelas 10 ini Kelas 10 aja udah Luar biasa Apalagi Nanti kelas 11 12 Dan seterusnya Udah terbiasa kayaknya ya Mungkin semua kedepannya ya Pengen sih kedepannya itu Pengen melanjutkan Dan Yang pastinya yang pertama Yang bahkan orang tua kan Jadi Mudah-mudahan dari SMK ini Aku Bener-bener pengen Ya bener-bener main sekolah gitu loh Pengen apa Orang lain aja bisa Masa aku gak bisa gitu kan Oh iya nih kak Aku mau nanya Aku baru kelas 10 nih Jadi masih Tatap Ya SMK lah ya Mungkin awal-awal SMK Jadi rencananya aku Lulus nanti Pengen tuh melanjutkan Ke jenjang kuliah Jadi Pengen ceritain dong Apa sih Kuliah tuh kayak mana gitu Apakah ada sinetron-sinetron Atau Ya aku tau kan Di sinetron itu Enak gitu loh Berangkat Dateng Guru menjelasin Terus Pulang Gimana gitu Terus main gitu loh Enak kan Terus dipandangin juga Anak kuliah itu Kayak Ih Anak kuliah tuh Kayaknya pasti Gimana-gimana Ceritain dong Jadi ya Ceritanya Kuliah sama SMK Di dunia perkuliahan Sama ini Beda Bedanya Jauh banget gitu Ya Ya Jauh sih Kalau menurut saya Jadi kalau di SMK ini Masih diperhatikan Sama gurunya Di kuliah Belum masuk Nanti Nanti dikasih Informasi Sama gurunya Terus Kalau untuk Pembayaran Diingetin Banyak pembayaran Barang-barang Sering telat juga sih Terus ada anak yang susah Diomongin Mas Diomongin Pelan-pelan Tapi kalau di dunia Kampus Susah Contohnya Kayak kita Bayar SPP Atau UKT Kalau di sana Itu kalau Udah gak bayar Udah gak ada Konfirmasi Bukan dosennya Yang nyariin kita Tapi kalau Misalnya kita gak nyariin Ya udah Udah dianggap Ke kuliah Gak ada menilai Gitu Gak bisa KRS-an Gitu Kalau di sini kan Kita masih Masih dipanggil Gitu ya Iya Masih ada Kepanggapan Gitu Kalau gak ini Ya mungkin Masih dimaklumi Jadi kalau di dunia Perkulian Gak ya Enggak Di sana Kalau misalnya Membolos Gak kelihatan Udah jadi Mahasiswa Kepukupulah Kuliah pulang Kuliah pulang Gitu Cuman kalau Dari SMK Kita sudah terbiasa Aktif Gitu Terus ikut Organisasi Jadi bisa Bermanfaat Untuk Di dunia Perkuliahan Contohnya Saling ikut Organisasi Di sini Belajar Speaking Nah di sana Bisa Ikut Organisasi Juga Bisa Berkomunikasi Dengan baik Sama dosen-dosennya Contohnya Kayak Kita Ngobrol Sama dosennya Enak Sampai dosennya Itu percaya Sama Mbak Meldy Padahal ya Kalau di kelas Gak begitu aktif Karena Sibuk kegiatan Gitu kan ya Untuk ikut Pertukaran Mahasiswa Gitu Jadi Kalau yang Sekolah di SMK Jangan khawatir Gak bisa kuliah Katanya kan Kalau SMK Langsung siap kerja Tapi takut Untuk kuliah Tapi enggak Di SMK Juga bisa kuliah Melanjutkan pendidikan Ya makanya dari Sekarang aku pengen Bener-bener gitu kan Bener-bener Supaya bisa Melanjutkan ke depan Itu Lebih baik Dari yang aku bayangkan Gitu Pokoknya Pengen cerita sedikit-sedikit Dari mbak yang udah Kuliah Selurusan dari SMK Mari Hal Apa sih yang bikin Apa ya Dari Ma'arp ini Yang buat Bisa terbawa Bisa terbawa gitu Ya seneng banget Dari sini kita belajar ya Dari speaking Terus kenal Gurunya Kalau di SMK Gitu Cara berkomunikasi Dengan guru Gimana Akhirnya Kebawa di dunia Perkuliah Kuliahan Bisa berkomunikasi Baik dengan Dosennya Terus bisa Dipercaya Untuk Mengikuti Beberapa Perlombaan Organisasi Ataupun Dipercaya Untuk Mengikuti Hal lainnya Gitu Jadi memang Sangat berbeda ya Sampai Dari SMK Ke Perkuliahan Memang sangat Berbeda banget Gitu Ya Beda Jadi ya Kalian harus Aktif Di sini Ya di Kurian Tuh gak kaget Kalau misalnya Kita gak aktif Di sana Gingung Mau ngatain Sama aja Jadi mahasiswa Kupuk-kupuk Aduh bukan Kupuk-kupuk malam ya Iya Jangan Ya kali Pokoknya itu Kata sama mamah juga Bukan bener-bener Sekolahnya Supaya ke depan itu Bisa lebih Baik Ya kan Ya aku juga Iya ma Ya iya aja Gitu Ya ya Marep itu Emang Pertamanya juga Aku Males gitu Sekolah Cuman karena Gurunya juga Alhamdulillah Sama muridnya itu Apa ya Gampang banget Beriterasi ya Gampang banget Jadi aku juga Ih gurunya enak nih Jadi kalau Aku telat Tunggu tugas juga Diingatin Pak alesannya gini-gini Yaudah lain kali Jangan diulangin Kalau bisa Disiplin lah Tepat waktu Kita juga Kalau tiap pagi Telat itu Bener-bener Ditegur Supaya Disiplin Biar gak diulang-ulang lagi Tapi enak Di Marep ini Enak gitu Kita bisa Berkomunikasi Sama dosen Gurunya Masih bahas dosen Lagi Gapapa Biar Apa yang biar Biar Nanti Ketemu dosen Yang begini Gimana aja Cara Ngadepinya Kalau disini Ada guru Yang tegas Tapi Kalau disana Bahasanya Ketegas Killer Apa tuh Kalau dosen Yang killer Itu Bikin Deg-degan Ngukur tugas Harus tepat waktu Kalau telat Gak dinilai Kalau disini Telat Masih bisa dinilai Bisa di Toleransi Disana Udah Soalnya Aku pernah Telat Ya Gak mau Ya wajar Soalnya Emang online Jadi kan Harus sesuai Dengan Sinyal Kalau sinyal Gak mendukung Gimana Emang benar Tapi disana Gak mau Ini Gak mau Apa ya Menerima kitab Untuk sinyalnya Susah Kita harus siap Dimanapun Tapi Di Pak Arief Kayak aku juga pernah Si Telat Tumpul tugasnya Ada guru Yang memang Guru itu Tegas Kayak gitu Tapi Bukan semata-mata Dia itu Kayak buat Gala Buat Mental Gita Jato Bukan Tapi memang Buat ke depan Itu Supaya kita Lebih Disiplin Digidik Untuk Disiplin Supaya Memang Bagus Disiplin Dan Cermat Rapi Terima Dari Kering 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 Kalau disini Muridnya Gurunya Yang nyari Murid Ngajarinya Ayo Kita masuk Kita belajar Ini Kalau disana Kita yang nyari Dosennya Kita temui Dosennya Bu Pak Kita mau Kuliah Jam segini Kita harus Ngasih Pemberitahuan Terus Kalau misalnya Gak Yaudah Sayang Gak Diajar Soalnya Kan lupa Dosen itu Padat Waktunya Kok bisa Gitu Jadi Bener-bener Jauh beda Banget Ya Harus Belajar Mandiri Pokoknya Tinggalin Masa Anak-anak Yang di SMK ini Masih ada Dibuang Disana Harus Mandiri Tapi Hal seneng Itu Ada Enggak Ya Senengnya Pasti Ada Karena Aku kan Gak Cuman Di Kelas Aja Gitu Kan Juga Ikut Kegiatan Kegiatan Di Kampus Jadi Kalau Di Dalam Kelas Udah Pusing Mikirin Tugas Dari Dosen Kita Keluar Dari Zona Tersebut Buat Refleksi Sebentar Sebentar Karena Pusing Jadi Kegiatan Kan Ikutin Seni Kayak Musikalisasi Puisi Atau Kegiatan Lainnya Tapi Cara Ngadepin Dosen Yang Memang Ketam Ketam Mbak Tadi Kilur Gitu Gimana Kalau di Sf Kan Paling Masih Alesan Memang Alesan Itu Mas Pakal Gimana Gimana Gitu Gimana Tapi Kalau di Dunia Perkuliah Ngadepin Nggak Nggak Gimana Kita Harus Ngurut Apa Yang Beliau Patel Kan Kita Harus Jauh 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 Cari Informasi Melalui Yang Lain Gitu Terus Kalau Misal Sinyalnya Susah Kita Cari Sinyal Yang Lain Dimana Biar Enak Jadi Ada Alasan Sinyal 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 Tapi Emang Kalau dimari Kalau makan dari Dari Biasanya Cuma Ngasih Tugas Gitu Gak Pernah Zoom Sinyal Mungkin Sinyal Mungkin Kan Jadi Aku Awas Banget Boleh Selamat Dari Pak Dari Anak Uri Ya bener Pak Kan Dari 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 Ya kok Cuma Air Putih Doang Ya emang Padahal Siswi Siswi Marif Itu Punya Banyak Produk PKK Yang Memang Alhamdulillah Udah Berkembang Diperjual Belikan Jadi Mungkin Besok Yang mau Enders Mungkin Dibawa Kesini Buat Cendilan Krip Krip Iyalah Daripada Ngamik Gini Kasian Air Putih Gitu 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 Pesan Motivasi Buat Teman Teman SMK SMP MTS Karena Disini Sudah Disiapkan Untuk Siap Kerja Siap Berwira Usaha Dan Pastinya Disiapkan Untuk Melanjutkan Pendidikan Lanjut Seperti Di Bangku Perkuliahan Intinya SMK Bisa SMK Hebat SMK Marif Mas Jaya Oke Buat Teman SMP Yang Mau Melanjutkan Di SMK Marif Banyumas Jangan Lupa Kami Mengadakan Giveway Ada Giveway Nya Loh Mau Tahu Caranya Gimana Pantungin Terus Sosial Media SMK Marif Banyumas Mulai Dari Youtube Instagram TikTok Facebook Intinya Kalian Pantungin Terus Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Buat Kalian Yang Mau Request Podcast Apalagi Silahkan Comment Di kolom Komentar Di bawah Jangan Sampai Ketinggalan Iya Jangan Sampai Itu Eits Buat Teman Jangan Lupa Follow Akun Instagram Sampai Berdua Aku Arikatum Karma Meldiana Nolestari 51 Oke Lebih Lengkapnya Tertera Di Description Book Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Sampai 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 Sampai